Hai cuacanya mendung saya mau lakukan pemupukan dengan teknik kocor saya off dulu ya karena hujan terus di tempat kita usia 30 HST teman-teman tanaman jagung DK 95 R produk dari Bayer dan yang di sebelah sana ini adalah bisi 18 dan ini teman-teman hasil penyemprotan menggunakan herbicida kemarin Hai masih belum percaya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman ya sore hari kita di lahan tanaman jagung yang disebelah sini ini BC 18 yang disini produk dari Bayer DK 95 R teman-teman ini yang pernah saya lakukan pengendalian gulma ya di tanaman jagung usia 30 HST ini yang kemarin kita pakai menggunakan herbicida rondap ada beberapa nih yang enggak kena semprot ini ini kena semprot dan ini kena semprot nih ini kemarin jagungnya bahkan yang saya lakukan penyemprotan dan ini hasil dari penyemprotan kurang lebih di lima hari kemarin Hai karena kemarin banyak yang enggak percaya di aplikasi tiktok banyak yang berkomentar tidak mungkin dan tidak percaya Hai hasilnya itu dia Hai ini hasil dari aplikasi menggunakan ronda penonton jadi untuk tanaman jagung merek TK 95 R ini memang usia 10-30 HST dia lebih tahan akan serangan ronda yang kita berikan herbicida system tapi bukan selektif ya kalau selektif memang udah banyak beredar teman-teman ya Alhamdulillah ini lahan cuman tiga rantaian bos dan ini untuk bibit dari BC18 jadi lahan ini bibit satu kilo ini saya menghabiskan pupuk dua kilo setengah kenapa habis dua kilo setengah teman-teman yaitu kita dengan sistem kocor yang sebelah sini kalau yang sebelah sini ini selisih kurang lebih di 10 HST ini saya menghabiskan pupuk lima kilo lima kilo ini untuk 400 liter air karena sistem yang kita gunakan itu sistem yang kita gunakan itu sistem kocor teman-teman ya mendungi kesu gelap kulitah ini lahan yang kemarin kita rondap kenapa subur kita sudah menyiapkan tong berisi air 200 liter kita akan lakukan pemupukan dengan teknik cerut 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 kocor mana hujan bos aduh hujan 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 kemarin kemarin teman-teman bisa lihat hujan 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 tuacanya mendung-mendung bos kemarin sore hujan ya kita lihat kondisi tanaman jagung yang kemarin kita herbicida dengan sistemik sebelum kita lakukan pengocoran kalau pagi hari ini saya akan lakukan penyemprotan untuk pengendalian ulat teman-teman jadi kalau untuk varetas dekal 95R ini teman-teman alhamdulillah ya varetas ini memang lagi uji coba dan launchingnya di bulan ini kabarnya untuk di Sumatera sendiri ini tersebar di Lampung kemudian di Sumatera Barat kalau tidak salah dan untuk penyerangan ulat sendiri jenis dekal 95R ini tidak begitu signifikan penyerangannya kalau untuk perawatan tanaman kakao dengan BC 18 dekal 95R kemudian Sumo dari si genta ini untuk penyerangan ulat ini masih tahan BC 18 dan dekal 95R kalau Sumo itu waduh bos sudah terlalu banyak ya penyerangannya ini usianya sudah lumayan karena karena untuk pengendalian gulma dengan herbicida systemic roundup itu kita tergantung dari gulmanya teman-teman kalau gulmanya dia terlalu besar ya dosis dari herbicidanya kita perbanyak lagi kalau dia rumputnya kecil ya cukup sedikit saja yang ini saja kemarin teman-teman ya ini dengan dosis 100 cc untuk gulma teki kalau kami bilang kalau yang lulangan seperti ini ini tidak bakal mati dengan herbicida roundup dia khusus ada herbicida sendiri ya teman-teman hasil dari aplikasi menggunakan herbicida roundup systemic bukan selektif ya mantap jadi kita nih pembuktian teman-teman tidak buka bukan hanya om dong ya dan ini yang BC 18 ini gangnya nih BC 18 juga nih bongkor bos gulmanya nanti kita mengendalikan herbicida kontak selektif lebih bagus ya dan lebih aman di tanaman jagung cuman kan mahal mehong dia harganya setengah liter aja pego ya 150 kalau yang seliter itu ya sekitar 300an kurang lebih ini kondisinya teman-teman ini lahan saya kan di belakang rumah dekat pemukiman warga ini makanya keliling kita kasih pager biar aman oke teman-teman oke teman-teman ya tadi kita kontrol tanaman jagung yang pengendalian kemarin kita menggunakan herbicida roundup nufam ya yang memasarkan produk roundup disitu kerjasama dengan PT Bayer kalau untuk teman-teman mau nyari bibit yang anti roundup herbicida sistemik coba lihat konten saya disitu ada namanya varitas DK 95R yang tahan akan herbicida sistemik roundup tapi khusus roundup ya roundup bas milang ada juga jadi roundup dan bas milang itu bahan artisnya sama oke teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin sempat hujan saya akan lakukan penyemprotan pengendalian ulat gergaya pos kita siap nih obatnya apa aja simak video saya setelah konten ini karena pagi hari saya melakukan penyemprotan pengendalian hama ulat kita mik dengan pupuk itu di pagi hari off jam 9 kemudian sore hari dimulai jam setengah 4 nanti setelah penyemprotan kita lakukan pemupukan dengan teknik kocor ini udah kita siapkan selamat menikmati